Oke baik, sebelum kita mulai, ya untuk Pancasila dan Citizenship atau Pancasila dan Keluarga Negaraan pada siang ini, ya untuk grade 10, kita akan ada yang dulu, ya sebelum kita mulai. Step Marcello. Ya, Sar. Dewa Yiputri, Berliana. Berliana, ada. Erin Lee. Ya, Sir. Zander. Yes, Sir. Caroline. Caroline, dah pindah, ya. Damian. Yes, Sir. Alif. Betul. Kimi. Kimi ada. Kimi belum doing, ya. Hai, Sir. Hai, Baruna. Bagaskara. Yes, Sir. Bunga. Hai, Sir. Bunga ada, ya. Sir. Baruna. Baruna. Yes, Sir. Jodi. Jodi. Keren. Angelia? Angelia? Ada Angelia atau enggak? Mana Angelia? Oh, Sita, oke. Tristan? Ya, Sir. Aldus Mahalia? Ya, Sir. Aurico Jovinson? Ya, Sir. Gabriela Duanita, Gabi? Gabi enggak ada ya? Oke. Gina Punet? Ya, Sir. Thaura? Ya, Sir. Getro Daffin? Adil, Sir. Ben? Ya, Sir. Naila Lauza? Ya, Sir. Meili? Ya, Sir. Ya, Sir. Tino? Ya, Sir. Sauna? Ya, Sir. Timothy? Ya, Sir. Ada. Oke, yang belum join itu ada Erin Lee. Erin Lee ya? Erin ada ya? Saya sudah salah. Ada, oke. Yang belum ada itu Berliana ya? Terus... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tiga orang yang belum join. Debbie Berliana sama Codi. Codi belum join. Oke, kita hari ini akan melanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Dia ada di selatan, utara. Kalau utara berbatasan dengan negara apa? Di utara negara apa? Berbatasan dengan negara apa? Indonesia? Utara, utara. Dengan negara apa? Bertetanggal kita dengan negara ma... Malaysia. Ya, dengan negara Malaysia. Kalau di timur dengan negara apa? Timur. Sebelah timurnya Papua apa? Sebelah timurnya Papua. Maksudnya ada yang tahu. Kita sudah belajar di Tulu 2 menit yang lalu. Papua. Baruna apa gini? Maksudnya apa? Apa? Sebelah timurnya Papua di Baruna? Ya, dia malah jempol lagi. Sebelah timurnya Papua itu adalah Papua Nugini. Kalau di selatan, negara Indonesia berbatasan dengan negara-negara apa? Selatan, sebelah selatannya Indonesia itu maksudnya apa? Negara apa? Itu maksudnya. Australia, sir. Ya, Malaysia. Terus kalau di barat, Indonesia itu ada negara apa? India, sir. India mah jauh sekali. India. Kalau India sudah jauh sekali kalau yang dekat, yang paling dekat dengan Indonesia maksudnya yang bertetangga. Malaysia, sir. Malaysia itu utara, Baruna. Ini barat. Vietnam. Aduh, Vietnam jauh. Singapura. Singapura kan utara, sir. Kan dekat ke Malaysia. Bukan, Singapura itu ke barat dia di sebelahnya Sumatera sana. Dia barat. What the fuck. Coba kita lihat nanti petanya ya. Coba kita lihat, nanti kita lihat petanya. Oke, untuk melihat ini kita akan coba lihat peta Indonesia. Ini kita lihat sekarang. Sampai kita menonton video tentang batas-batas wilayah Indonesia. Sampai kita menonton video tentang batas-batas wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai batas wilayah Indonesia. Bila kemarin kita sudah membahas tentang letak dan luas, hari ini kita membahas mengenai batas. Nah, ada beberapa macam batas Indonesia. Yang pertama ada batas teritorial Indonesia. Di sini batas teritorial dibagi menjadi tiga. Yaitu batas laut, batas garat, dan batas udara. Yang pertama kita akan membahas mengenai batas laut. Dalam menentukan perbatasan laut, biasanya memakai metode penarikan garis dari berbagai pantai yang paling rendah ketika suruh hingga ke beberapa mil ke depan. Dalam batas laut ini ada beberapa zona, diantaranya adalah batas laut teritorial, batas landas kontine, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kita akan membahas mengenai batas laut teritorial dulu. Nah, di sini batas laut yang ditarik dari sebuah garis dengan jarak 12 mil atau sekitar 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut suruh. Jadi, ditariknya ketika air laut suruh, baru ditarik sekitar 12 mil ke arah laut yang jalan. Laut yang terlepas di sebelah dalam garis dasar merupakan laut kejalanan. Dari atas batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai kudaulatan setelah ini. Negara lain dapat berlayak di wilayah ini kita akan membahas mengenai batas laut teritorial Indonesia. Lalu selalu peritorial ini, Indonesia adalah 282.583. Melihat pada gambar, kalau cari atas laut teritorial ini, ditarik sekitar air laut suruh, sekarang jauh dalam sekitar dua bagian. Nah, bagi nelayan-nelayan dari negara lain, boleh berlayak di sini, kami akan bergabung oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua kita akan membahas mengenai batas landas kontinen. Batas landas kontinen itu merupakan batas dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau bening. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, nilai laut yang kal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari nilai negara yang berada di kawasan laut tersebut, batas landas kontinen diukur mulai dari batas dasar sampai ke luar dengan jarak paling jauh 200 meter. Dan di Indonesia ini, luas landas kontinen Indonesia adalah 2.759.100.000 tersebut. Yang ketiga kita akan membahas menilai zona ekonomi eksklusif atau desingkat penelitian ini. GII adalah wilayah laut sejauh 200 mil dengan pulau terluar tak air surut. Wajah ini adalah 2.936.345 km2. GII diumilikan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan ini, Indonesia diatur dalam kemudian kemudian nomor 5 tahun tahun 1983 pasal 5 tentang GII ini. Pada GII ini, Indonesia memiliki ufak untuk yang pertama, melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan konservasi sumber daya dengan melakukan penelitian, perlindungan, dan perlindungan, air laut. Yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasak berbagai sarana perlindungan laut. Tadi kita sudah membahas menilai batas laut, sekarang kita akan membahas menilai batas garat. Batas garatan adalah batasan negara yang berada di garat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah yang lain. Batas ini bisa berupa utang, dan bentangan garatan lainnya. Baik mempunyai akses, sementara tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatas. Indonesia sendiri berbatasan langsung di garat dengan 3 negara, yaitu Papua, Niuenya, yang berbatasan dengan Provinsi Papua, Timur Lefe, berbatasan dengan Provinsi Musa Tenggara Yunus, dan Malaysia, yang berbatasan dengan Provinsi Tenggara Yunus. Ini adalah negara Timur Lefe, yang berbatasan dengan Musa Tenggara Yunus, Papua Niuenya, yang berbatasan dengan Provinsi Papua, dan Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Garat dan Timur. Tadi kita sudah membahas mengenai batas garat dan batas laut. Sekali kita akan membahas mengenai batas udara. Batas udara, suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sungguh dijaga, dan penjagaannya memahami kekuatan biaya. Yang pertama kita akan membahas mengenai batas udara vertikal Indonesia. Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara 1110 kilometer dari konfigurasi pertinian permukaan udara Indonesia. Kemudian batas horizontal adalah batas udara horizontal Indonesia memiliki ruas yang sama dengan ruas udara Indonesia, yaitu 5.455.675 kilometer. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Ya, itu ya. Tadi batas wilayah Indonesia dari darat, kemudian ada laut dan udara. Kalau batas laut ada berapa katanya? Berapa bagiannya? Ada laut apa saja? Batasnya tadi? Laut, ada laut? Ada tiga, Sir. Ya, coba apakah sekarang bisa menyebutkan tiga batas laut yang ada tadi disebutkan di dalam video itu? Yang pertama, batas laut teritorial. Yang kedua, batas tanah sun kontinen. Yang ketiga, ZEE. Ya, benar ya. Coba kita diulang. Bagaimana secara benar yang lain bisa mengulang laut apa katanya? Ada yang bisa mengulang? Ada yang bisa mengulang laut apa katanya yang ada dalam batas laut ada tiga? Apa itu? Laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut kontinen. Ya, itu adalah batas-batas laut yang ada di dalam laut itu sendiri. Ya, kalau laut teritorial, tadi katanya laut yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, ya. Kemudian merupakan udara bangsa Indonesia, bisa mengizinkan untuk yang lain mengambil ikan dan lain sebagainya. Tapi dengan izin dari Indonesia itu sendiri. Ya, dari negara Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan ya. Membahas materi yang minggu lalu belum kita terkaitkan. Lepas itu kita harus sekarang kita jelaskan dulu materinya. Nah, batas-batas wilayah Indonesia terutama di laut, ya. Ada yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Ya, zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Yang tunduk pada resim hukum merupakan suatu wilayah di luar, ya. Dan berdampingan dengan laut teritorial. Yang tidak melebihi jarak 200 mil laut. Jadi dia itu hanya 200 mil maksimal, zona ekonomi eksklusif ini. Ya, jadi zona ekonomi eksklusif ini tadi dikatakan bisa untuk melakukan eksploitasi, atau mengambil sumber daya alam yang ada dalam laut dalam zona ekonomi eksklusif. Ya, ini disingkat dengan ZEE atau ZEE kalau bahasnya misalnya. Kemudian wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Ya, wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Berarti negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan juga terhadap dasar laut dan tanah yang ada di bawah laut itu. Ya, jadi negara itu masih memiliki kekuasaan, ya. Bisa menguasai termasuk juga dasar laut dan tanah yang ada di bawah ini itu. Nah, sehingga segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya atau di dalam tanah yang dimaksud itu adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. Nah, kalau Indonesia itu memiliki wilayah laut teritorial itu, sehingga Indonesia itu berkuasa atau memiliki hak untuk mempergunakan tanah di bawah laut itu berserta dengan sumber daya alam yang ada di sana. Ya, negara Indonesia itu memiliki hak untuk mempergunakan tanah. Ya, itu maksudnya. Ya, paham ya? Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Any questions? Ada pertanyaan? Thank you. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya di wilayah ruang udara. Ruang udara itu adalah segala merupakan bagian wilayah negara. Ruang udara itu segala yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah keairan negara yang bersangkutan. Itu namanya wilayah udara. Jadi, udara itu adalah semua yang di atas darat, semua yang di atas pulau-pulau Indonesia ini. Kemudian, semua yang di atas laut yang merupakan wilayahnya Indonesia itu merupakan wilayah udara dari Indonesia. Jadi, itu kekuasaan dari Indonesia. Nah, kemudian dengan kata lain, wilayah daratan dan lautan secara vertikal tidak dibatasi sepanjang dapat dipertahankan oleh negara tersebut. Jadi, dia masih bisa menguasai wilayah udara itu sepanjang wilayah negara tersebut dapat mempertahankan dan menguasai wilayah Indonesia atau wilayah udara itu sendiri. Jadi, itu yang dimaksudnya wilayah suang udara. Kemudian, apa keuntungan dan kerugian dari batas wilayah negara Republik Indonesia? Dari wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga, kemudian wilayah lautnya dan wilayah udaranya? Ya, ada beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya apa? Yang pertama itu, karena sebagian besar adalah perairan, sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah laut. Ya, hampir 75% wilayah Indonesia itu merupakan perairan atau laut. Jadi, menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi, kita Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Jadi, kita itu negara yang memiliki banyak pulau. Ya, banyak pulau bahkan menjadi negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kita banyak memiliki pulau-pulau. Kemudian, perairan didominasi perairan dangkal yang banyak menghasilkan ikan. Ya, kita selain lautnya banyak dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi penghasil ikan yang banyak. Karena dia memiliki perairan yang sangat dangkal, yang merupakan ekosistem atau tempat yang baik bagi ikan-ikan untuk bisa tumbuh dan berkembang biak di sana. Ya, itu keuntungannya. Kemudian yang keuntungan selanjutnya yaitu curah hujan tinggi. Banyak gunung aktif menyebabkan tanam menjadi gembur. Gembur itu artinya subur. Cocok untuk ditanami atau digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan, pertanian, dan perkebunan. Dan juga banyak kita memiliki gunung yang aktif. Ya, karena kalau gunungnya meletus itu dia mengeluarkan zat yang bisa menyuburkan tanah. Ya, selain gunung itu kalau meletus juga kita takut musibah juga dia itu selama-lama kelamaan nanti akan menjadi tanahnya subur. Karena di dalam hitusan gunung merapi itu ada yang namanya zat humus yang bisa menyuburkan tanah. Ya, kemudian dengan keadaan seperti ini Indonesia harusnya bisa Ya, harusnya bisa menjadi penghasil laut yang bisa dibilang banyak. Ya, jadi kita itu harusnya bisa menghasilkan ikan-ikan. Kemudian sumber daya alam yang lain yang berasal dari laut. Seperti rumput laut. Kemudian dan yang lain-lain. Rumput laut, ikan. Kemudian ada spesies laut yang lain yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan seharian. Ya, kemudian yang terakhir keuntungannya adalah letak selat yang pendek dengan negara-negara tetangga dapat menjadi antar transport menjadi lebih mudah lewat laut. Karena kita dekat dengan negara-negara lain seperti negara Singapura, kemudian Malaysia, Timur Leste, dan yang negara-negara tetangga yang lain. Kita jadinya mudah untuk berinteraksi, kemudian melakukan ekspor-impor barang dengan mereka. Sebenarnya keuntungan dari letak wilayah Indonesia itu seperti itu. Jadi keuntungan-keuntungan atau benefit manfaat yang kita dapatkan dari letak wilayah Indonesia. Baik dari letaknya secara darat, kemudian laut dan udara. Jadi seperti itu. Itu yang didapatkan keuntungannya. Nah, kemudian kalau kerugiannya. Nah, selain keuntungan kita juga memiliki kerugian. Apabila letak wilayah Indonesia itu seperti itu. Kita berbatasan dengan negara tetangga dan lain sebagainya. Nah, kerugiannya apa? Yang pertama itu wilayah laut yang sangat luas menjadi perbatasan akan lebih sulit memantau dan mempertahankan pulau yang ada di sekitar perbatasan. Karena bagaimanapun juga mempertahankan perbatasan laut lebih sulit ketimbang perbatasan darat. Jadi kalau wilayah laut itu sulit untuk dikontrol ya. Mana wilayah kita pastinya kita agak sulit. Sehingga sering terjadi sengketa atau permasalahan batas wilayah dengan negara-negara lain. Kemudian yang kedua karena patroli yang kurang sering dan tidak rapat seperti di darat. Ya penyelundup dari negara lain lebih mudah masuk ke dalam wilayah Indonesia melewati laut. Nah, selain kerugian yang tadi. Biasanya penyelundup atau orang yang ingin mencuri ikan dan lain-lain itu. Dia lebih mudah masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Karena kontrolnya agak susah ya. Sementara kalau di darat itu dia kontrolnya lebih cepat. Sehingga kalau ada yang menyerundupkan atau ingin berbuat jahat ke Indonesia itu. Menyerundupkan barang yang dilarang dan lain sebagainya itu. Lebih susah kalau di darat. Dan lebih mudah kalau dia melalui laut. Itu kerugiannya. Kemudian kalau selanjutnya itu adalah kerugiannya akan menimbulkan situasi yang ilegal. Ya seperti perdagangan yang akan berpengaruh luas terhadap bidang lainnya. Kemudian bencana alam dari wilayah laut yang berada di benua. Antara lain nombak besar hingga menimbulkan tsunami. Gempa bumi dan gunung meletus. Itu banyak terjadi di Indonesia. Karena detaknya sangat dekat dengan. Apa namanya itu. Rentan dari bencana alam itu. Kemudian masih banyak daerah Indonesia yang memberontak. Ya pemberontakan. Seperti dulu gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Kemudian ada OPM. Dan merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua ya. Agar negara Indonesia itu dapat dipertahankan dengan baik. Dan bisa mendapatkan kedamaian dan bisa hidup dengan baik di negara Indonesia. Nah gitu ya. Itu wilayah-wilayah dari bangsa Indonesia. Ini untuk menjelaskan kembali materi yang last week ya. Untuk melanjutkan. Karena last week itu kita ada museum. Museum examination. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ya. Untuk materi selanjutnya. Bila ada pertanyaan silahkan lanjutkan pertanyaannya. Atau ada hal yang perlu kita diskusikan bersama. Silahkan. Sebelum kita lanjutkan kembali. Ada yang ditanyakan? Semuanya? Ini question? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke materi yang baru ya. Untuk materi hari ini. Itu tentang batas wilayah ya. Mudah-mudahan semuanya sudah paham. Kita akan lanjutkan ke materi yang baru. Yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Apa sih warga negara? Siapa saja yang termasuk dalam warga negara? Warga negara itu. Kita semua ini adalah warga negara. Ada yang warga negara. Ada yang rakyat. Itu beda. Warga negara itu. Adalah semua warga suatu negara. Yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu namanya warga negara. Kemudian kalau rakyat. Ya. Sesuatu negara. Meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara. Dan tunjuk pada kekuasaan negara itu. Nah itu adalah rakyat. Ya. Perbedaannya itu. Kalau warga negara itu sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Bahwa dia itu adalah merupakan warga negara Indonesia. Tapi kalau rakyat itu semua orang yang bertempat tinggal di wilayah kekuasaan negara. Dan tunduk pada kekuasaan negara itu disebut dengan rakyat. Jadi rakyat dan warga negara itu adalah dua hal yang berbeda. Nah lalu apa bedanya dengan penduduk? Penduduk itu ada jua juga. Penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara. Penduduk warga negara dapat disebutkan warga negara karena mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota suatu negara. Kemudian kalau penduduk bukan warga negara dapat disebut dengan warga negara asing. Karena mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bertangkutan. Jadi untuk penduduk warga negara itu artinya penduduk yang hanya tinggal sementara saja. Atau warga negara asing. Dia tidak sebagai warga negara Indonesia tapi dia tinggal di Indonesia. Itu namanya penduduk bukan warga negara. Tapi disini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan warga negara Indonesia. Kalau tidak kita lanjutkan kembali. Apa saja asas-asas warga negara Indonesia? Asas kewarga negara Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia itu asasnya ada dua. Ada asas Yusanguinis dan asas Yusoli. Yusanguinis ini artinya asas yang didesarkan pada keturunan. Bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi kalau ayahnya itu warga negara Indonesia, jadi anaknya otomatis kewarga negara Indonesia. Sebenarnya asas Yusanguinis. Kemudian kalau asas Yusoli atau asas tempat kelahiran adalah status kewarga negara seseorang atau anak itu. Di mana dia dilahirkan, di sana dia mendapatkan kewarga negaraan. Tapi di Indonesia itu dia menganut Yusoli terbatas secara terbatas. Yang banyak dia anut di Indonesia adalah asas Yusanguinis. Jadi apa warga negara ayahnya? Itu adalah warga negara anaknya juga. Sehingga dia disebut menganut asas Yusanguinis. Dia menganut asas Yusoli tapi asas Yusolinya terbatas. Jadi tidak secara penuh dilakukan. Ada juga asas kewarga negaraan tunggal. Asas yang menentukan satu kewarga negaraan bagi setiap orang. Ada juga yang memiliki asas kewarga negaraan ganda. Atau dua kewarga negaraan atau dipatrin. Jadi ada yang dua kewarga negaraan, ada juga yang tunggal. Asas kewarga negaraan tunggal atau memiliki hanya satu kewarga negaraan saja. Kemudian ada style-style aktif dan style-style pasif. Seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Dan kalau style-style pasif itu adalah orang yang menjadi warga negara dari suatu negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Jadi dia hanya diam saja, tapi dia mendapatkan status warga negara dari negara yang bersantukan. Tapi kalau style-style aktif, dia harus melakukan upaya-upaya. Kalau style-style aktif, kalau style-style pasif itu tidak seperti itu. Jadi itu yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan status warga negara dari negara tertentu. atau negara yang bersantukan. Kemudian ada hak-hak, ada hak ofsi, kemudian ada hak repudiasi, dan patrik, dan dipatrik. Mungkin kita minggu depan kita akan lanjutkan untuk membahas itu. Nah, terkait dengan materi yang tentang batas wilayah dan status warga negara dan penduduk Indonesia ini, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke Google Classroom? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya bertanya. Apa perbedaan antara style-style pasif dengan style-style aktif? Apa perbedaannya? Apa perbedaan antara style-style aktif dan style-style pasif? Kalau aktif itu artinya apa? Kalian tahu? Kalian tahu? Baruna coba. Baruna apa, style-style pasif dan style-style aktif? Saya enggak tahu, sir. Enggak tahu. Bagaskara? Bagaskara, style-style aktif itu apa? Yes, sir. Style-style aktif sama style-style pasif itu apa? Style-style aktif. Seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif. Kalau yang pasif itu, tanpa melakukan upaya-upaya hukum. Jadi kebalikannya, kalau style-style aktif itu dia harus melakukan upaya-upaya hukum untuk menjadi warga negara-negara tertentu. Tapi kalau style-style pasif itu tanpa melakukan upaya-upaya hukum dia mendapatkan status warga negara. Oke. Jadi kita simpulkan untuk hari ini kita sudah belajar tentang batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian juga kita sudah belajar tentang status warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan hak-hak dari warga negara itu. Ada hak opsi dan lain sebagainya. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri Zoom meeting ini? Gak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Sekarang kita akan menuju ke Google Classroom. Silahkan cek Google Classroom kalian. Karena saya sudah menuju ke Google Classroom.